Intro Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama masrang teman-teman nggak bosen kan jangan bosen dong sebelum lanjut masrang pengen mengucapin buat kalian dan keluarga selalu sehat walafiat dan bahagia selalu teman-teman amin Allahumma amin Oh ya teman-teman ini masrang pengen ngajak kalian motocamping lagi yoi judulnya weekend trip ya jadi apa sudah weekend trip weekend trip itu dimasang disclaimer dulu ya weekend trip itu adalah eh gimana trip-trip masrang yang masang jalanin bener-bener di Sabtu dan Minggu teman-teman jadi keadaannya bener-bener real karena kan biasanya kalau masrang touring itu di hari weekday alias kok masrang bisa dapat tempat yang sepi sih foto-fotonya kok bisa enggak bocor itu karena masrang jalan di weekday tapi kali ini masrang ngejalanin tripnya itu di weekend bener-bener di Sabtu dan Minggu jadi destinasinya tuh bisa kalian simpulin sendiri Oh ternyata bisa nih gua tempuh seharian atau tekstok atau bahkan nginep satu malam Seninnya kerja lagi kayak gitu teman-teman so ini rencana masrang pengen ke puncak mau motocamping tapi kali ini Mbak Nindi nggak ngikut nih teman-teman karena Mbak Nindi ada event di Bali dan Surabaya jadi nggak ngikut padahal dia udah beli daging tuh kita mau bakaran lagi tapi dia ada event dadakan yang mengharuskan cabut ke Surabaya dan Bali selama satu minggu so masang jombloan nih sekarang aja oke eh untuk tempatnya masih belum tahu karena masrang sama Mas di Thomas Adi rencananya nih ya itu mau cari di sana alias kita nggak tahu deh bakalan kayak gimana setup setupnya tempat-tempatnya destinasinya yang jelas Lelit Pro kalian mungkin bisa nyontek dari thumbnail masrang karena thumbnail di-edit setelah video ini diproduksi Oke kayak gitu ya dimasang di pasar lenteng sekarang jam berapa nih setengah sepuluh Hai pasang mau menuju puncak Bismillahirrohmanirrohim cabut seperti biasa intro dulu teman-teman ini Mas Dito sama Mas Adi udah ketemu di Jalan Raya Bogor sama Mas Rang dan sekarang jam berapa nih teman-teman teman-teman jam 11 pas ya 10.42 jam 11 lah kita rencana mau cari makan siang dulu ini nggak tahu nih dimana nih Mas Dito ngajakin pengennya sih kayak khas Bogor ya Sotomi Bogor kali asyik tuh untuk ngecamnya kita juga masih belum putus nanti kita carilah tapi karena apa puncak biasanya kalau weekend itu ngehek banget teman-teman macetnya jadi kayak kita akan geser sedikit deh ke arah halimun alias ke Gunung Salak geseran dikit guys nantilah kita lihat dimana ya sesuai judul thumbnail sih teman-teman Oke lah Mas Rang lanjut nanti kalau ada yang menarik seperti biasa Mas Rang akan rekam lagi biar kalian enggak bosen so let's go Mas Rang udah sampai daerah Cimanggu nih teman-teman berdasarkan Maps eh kita mau makan soto di daerah Cimanggu nih nama sotonya apa sih Oh ini Sotomi Mang Oh Him uh shokin-sokin ini nih kita parkir dulu kita parkir disini temen-temen kita udah sampai nih mandi di parah nih panasnya panas banget ya kita tempatnya emang Oh Him kita cobain di cobain gimana kita pesannya nih wudu rame banget teman-teman ya kacau cocok ih jadi kita pesan ini teman-teman nih Sotomi nih 21.000 Sotomi daging nih minumnya es curug ih kulineran dulu kita kacau yoi datang nasinya es tehnya seger banget nih tapi sebenarnya Bogor adem tok iya tadi pas lagi lewat yang pohon-pohon itu mantep banget ya karena macet bener ini situasi ketika kalian ngetrip ke daerah Bogor tuh di weekend jadi kayak gini ini teman-teman harus kebal-kebal sama ngerem ngegas ngerem ngegas jadi makanya kita ngeres dulu disini Oh Him anjay tuh habis ya di nambah kacau kita bungkusnya bungkus boleh ya putar malem oke matang lagi nunggu sotonya temen-temen ini makasih mang kacau kacau tuh temen-temen iya kita cobain kita cobain temen-temen nanti kita tanya reviewnya Mas Tito sama Mas Adi selamat makan temen-temen di rumah juga makannya DOWN SETIMA LAMAKA LAMAKA KUNK PSYCHAK KUNK AKUNK AKUNK AKUNU AKUNK AKUNK AKUNU AKUNK AKUNU 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 ketemu 11an makan-makan dulu kita ini terserah oh, Dito buat rasanya cocok yang banyak jalur ya oh iya nungguin Mas Adi sama Mas Dito bayar, tadi Mas Rang rotomi, nasi, tambah Rizal ST total 36.000 gue menarik buat tadi tuh es buahnya teman-teman yuk kita cabut lagi yuk sekarang jam berapa nih 12.20 let's go wih panas sekali Oke sekarang kita mau cari buah nih buat ngakem apaan aja di ngikut yang penting makan buah jangan banyak-banyak kalau nggak habis boleh di daerah Pancawati ini jalan udah mulai menanjak nih temen-temen tuh five-nya sih kayak nggak ada yang liburan ya alias enggak seramai kayak puncak jalanannya ini lebih tepatnya malah kayak kita mau dari Sentul eh dari Sentul mau ke arah puncak dua rakyat lebih kayak gini kan temen-temen wuhh jalannya kayak gini nih tuh jadi kalian kalau emang sini udah bisa kira-kira ya gambaran situasinya seperti ini nih lobangnya kelihatan cuma gede-gede banget dalam kopi resign kopi daung atau ada bacaan itu nih kalau di Maps itu belok kanan temen-temen sedangkan nih kita masuk ke arah kopi daung aja tuh lurusin tuh temen-temen puncak halimun camp satu setengah kilo lewat jalannya kayak gini nih Oh ibu tuh oke kita trabas Moe maafin ya Moe giliran Amoy dapetnya kayak gini terus kulit Mas Adi tuh nih pakai Scoopy bagus sih pemandangannya temen-temen jatuh sip kita lanjut yuk sama-sama wih pemandangannya kayak gitu temen-temen berkabut wih asik banget deh tuh semoga nggak hujan Amin ya Allah biar kita gampang alias nggak repot buat kalau hujan tuh repot temen-temen walaupun di sana mendung tuh tapi jangan hujan lah udah mendung-mendung ngomong aja Syahdu malah jalan aneh kayak gini tapi pemandangannya kayak gitu kalian pilih mana ini masih tolong Mas Adi lagi mau foto-foto nih sip kita parkir dulu di sini up uh Masya Allah tuh ada gunung sama pemandangan cityscape Bogor gila cantik Wah akhirnya sampai juga temen-temen kita di Puncak Halimun Camp ya permisi Pak wih kita bayar-bayar dulu tiket di sini nih nanti baru kita cari spot buat campnya oke siap kenapa Oh iya itu ada semua tuh temen-temen jadi ada registrasi buat camping camper van motocamp off-road tracking cottage outbound rafting paintball loh kokil komplit tempat ya tuh mobil-mobil begini Oh ini ada nih Maps ini kita intip coba lihat mapsnya tuh nih kita nih parking area spot camp pangrango pangrango 2 pano tiga plus tiga kandang kuda puncak halimun toilet halimun nih spot campnya di sini nih tuh Wow nanti kita lanjut aja lihat ngeliat map bingung yuk registrasi dimana kalau disana yuk kita kesana Wow jadi kita registrasi dulu di sini nih iya betul mas tenda samping motor-motocampan wah ini ada nih nih harga sewa alat nih lihat ya Mas dibatuh di rumah tuh nih sekelas tak apa silakan di screenshot ini tuh nyewain tenda juga jadi ini kalian nggak usah repot-repot bawa tenda dari rumah 180 nih nih ada paintball ada rafting fun game team building kita bayar-bayar dulu berarti satu motor satu orang berapa Mas 60 kita bayar 60.000 teman-teman maaf Mas siap kita udah bayar dan disini ada cafe-nya juga temen-teman tuh wih jual rokok juga sedap nah tuh masuk gerbang lurus lagi di pos 3 ada yang ngerangin bilang aja spot salam motocampan spot salam motocampan siap makasih ya Mas Mas kalau mau WA kemana sih nomornya Mas WA-nya disini ada nomor Mas Jake ada nomor saya Rizky nah Mas Rizky nih nih Kang Rizky nih nah tuh keren secara dan screenshot itu nomornya makasih ya Mas kita langsung ke tempatnya siap oke makasih Mas yuk lanjut temen-temen juga temen-temen tuh aman udah banyak yang nge-camp Oke kita langsung gas Oh nih jadi kalau buat yang mau glamping juga ada disini aman banget tuh 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 tinggal bu mobil aja kalian tuh ih yoi mewah ya maksudnya bagus tapi nggak mahal-mahal banget temen-temen masih naik tuh sampai agak naik nih disini udah banyak nih tuh tuh lihat uh uh camper van iii seru ya tuh asyik kita masih naik tuh yang ada bangunan hitam katanya Ayo kita naik ke atas sini nih tas nih geng spot cam camper van jengkol tuh kita masih naik di sini nih Wah ada warung-warung juga loh hai 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 uh wah Padahal itu juga cakep tuh banyak pohon-pohon tuh ya gitu disitu aja yuk nih tuh spot cam Afrika camper van sama motocamp kalau yang salam kurang bagus temen-temen jadi kita disini aja wih Alhamdulillah Coba kita lihat sana dulu yuk kita puterin hai 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 bagusnya kayak gimana wih Masya Allah tuh tapi ditutup ada gardu pandang lucak kebatu kelihatan gunung atas gilih manis ya udah banyak buat yang nge-foto home disini oke kita kayaknya cari spot yuk Bismillah oke let's go Oh di atas itu juga lucu tuh Chris adem disitu kita lihat yuk disitu bagus apa enggak wih asik nih banyak banget spot disini tuh yoi cuman viewnya kurang nih viewnya kayak begini doang jadi cakep di situ tuh viewnya gunung salak gitu tuh suasananya emang nyaman banget ya temen-temen ya disitu tuh kelihatan gunungnya terus dibalik itu juga ada gunung temen-temen tuh wow lihat yang nge-camp wow banyak ya ih anginnya kenceng kelihatan gunung ya tamwa selamat menikmati jadi ini adalah suasana sorenya sekarang ini jam berapa nih jam 5an pasang udah agak lapar nih udah mulai rame disitu teman-teman itu juga sebenarnya disitu tuh gunung nih tapi ketutupan mas babal udah dateng tuh mas rame lapar nih enak bikin mie kayaknya ya buat makan sore bikin mie sekarang jam berapa sih? jam 5 bikin mie dulu lah nanti makan malam makan lagi kita ya 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 jadi ini suasana jam 7 malam nih temen-temen tuh baru jam 7 tapi kabutnya udah mulai turun ya ampun Masya Allah syaduh gue temen-temen disini kurangnya cuma satu yaitu sinyalnya nggak ada tapi kita bisa quality time alias nggak main smartphone alias ngobrol gitu loh ini yang mas orang suka nggak dulu kita update sosial media atau kepoin sosial media orang tapi kita berinteraksi sama temen-temen atau sama tetangga-tetangga yang ikutan camping juga yoii tren sadu banget ya ih mantap ini dinginnya juga just banget sih oke habis ini Mas Gito sama Mas Hadi lagi makan Mas Babal lagi sampai-sampai aja kita udah beli ini ini tuh bakaran itu kita malam bakaran ada tempat-tempatannya jadi safety temen-temen jadi nggak ngerusak rumput nggak ngerusak sekarang jam setengah sembilan teman-teman ini Mas Hadi sama Mas Baba lagi ngangetin udah mulai terasa dingin walaupun kabutnya hilang tapi dinginnya mulai terasa jadi kita butuhin buat bakar kayu nih tidak direkomendin ya buat bakar di bawah nih temen-temen jadi disini keren banget hampir disediain tong-tongannya gini wah syahdua menurut teman-teman paling cocok ketika nge-healing kayak gini lagu yang pas apa sih kalau Mas Rang sih paling seneng dengerin lagu-lagu tebang genangan tahun 70-an atau 80-an Oke kita lanjut yuk kalau ada kabut itu disana tuh City light teman-teman tapi karena ada kabut jadi ya udah begini nih tuh ngehis gitu kan ini adalah situasi dan keadaan di campsite bawah tuh rame parkir motor disini tuh kayak gitu temen-temen tuh seru ya lebih clean cuman kalau yang di atas tempat kita tuh lebih wild aja gitu traksannya karena motor bisa di sebelahnya juga jadi enak ngambil barang-barangnya terutama tapi kalau yang di bawah sana temen-temen wah itu lebih head down-head down lagi tuh tendanya keren-keren banget alias kayak mobil-mobilnya tuh pakai roof tent-roof tent gitu jadi emang nih kayak ada spot-spotnya masing-masing lah ya cuman ini sangat sayangkan di bagian blok sana tuh temen-temen itu nyetel lagu dandut maksudnya orang kan disini pengen back to nature nggak perlu lah kayak gitu-gitu kecuali pagi mungkin nggak apa-apa gagah siangan dikit gitu karena emang konsepnya kesini tuh back to nature semoga pengelola disini bisa ngasih notice gitu ya buat yang nyetel lagu kekerencangan atau bahkan karaokean mungkin emang konsepnya ada karaoke disini kita masrang juga nggak ngerti tapi karena kalau anekan nggak ada baiknya sih kasih peringatan buat yang nyetel-nyetel kayak gitu wah karena kan yang lain kesini pengen menikmati suara jangkrik suara alap suara angin kayak gitu so itu sih dari masrang kita lanjut lagi yuk ini juga capak banget nih masrang di gardu pandangnya nih tuh siap proper proper banget ya oke kita lanjut lagi yuk naik campsite yang ini adalah yang paling lebih tenang nih disini nih nih kebanyakan disini adalah dipakai buat camper van tapi lebih silent aja enak cuman hanya ada nyala satu lampu dan lampu kamar mandi disitu wuhh masrang tendanya tuh yang ada nyala-nyalanya di atas tuh gitu tuh tidak kesana ya nah sedangkan tempat masrang adalah disitu temen-temen jadi kayak private gitu ini cuma tinggal berdua doang tuh kita ada empat orang Mas Babal Mas Adi dan Mas Dito ini masrang kasih tau kamar mandinya kayak gimana yuk masrang kesana dulu ya jalannya licin nih jadi hati-hati temen-temen karena kalau musim hujan cukup bahaya nah kayak gini nih tuh bersih temen-temen wangi lagi kalian bisa ngambil air disini ataupun ngambil wudhu disini tuh aman maaf ya Mas ngambil wudhu disini ataupun ngambil air disini buat cuci-cuci Oke sekarang kita balik lagi ke atas yuk yang terakhir tong sampah tersebar dimana-mana nih jadi jangan buang sampah sembarangan karena udah banyak tong sampah disini kebangetan kalau kalian masih buang sembarangan kok fasilitasnya lebih baik-baik sih karena emang masrang rasa disini proper banget ya cuman kurangnya satu sinyalnya agak naik turun terutama telekomsel XL M3 aman sih so far gitu ini motor-motor kita Mas Dito Mas Hadi dan Mas Lang tanda-tanda kita dan ini tadi bakar-bakaran oke aman ya yuk malam-malam sama babal nggak bisa tidur pesan basho kita sekalian kalau ada es anak ada es kuku bima tuh acel ini emang selalu punya ide yang nggak nggak nih nih nama duit lagi ngomong dimana gua di situ perkiran ini cuman babal yang kelakuan kayak gini nih temen-temen nih gara-gara pake lampu yang terang ya sandri sandri tapi ini lampu buat camping bagus sih temen-temennya terang banget mas lalu pas orang fokusin tuh sandri sandri bagus kok punya Mas Dito apa Mas Adi Mas Dito ya kokil uh anget-anet selamat pagi temen-temen wow masa lagi nih matiin sunrise nih sekarang jam berapa setengah 6 lah setengah 6 disitu ada gunung pangrang gitu ya ya ini selamat menikmati kalau tips kecil dari masrang adalah ketika kalian keping di daerah yang dingin ada baiknya tenda itu dijemur dulu biar kering jadi ketika kalian packing itu tidak lagi kondisi basah gunanya untuk memperawet umur tenda teman-teman so ini adalah kondisi dan situasi pagi hari ya sekarang jam berapa sih? masrang lihat jam dulu oh baru jam 8 teman-teman jam 8 kayak gini bisa 2 enak kalau gak ada musik jadi masrang bisa ngevlognya nikmat alias gak kena copyright lah masih tau lagi pada masak sandwich sama mas babolo dan mas adik masrang udah lah makan si goreng udah kenyang yang ternyantai ngerokok ngerokok tinggal nungguin pupnya nih si biasa sarapan tuh masrang oke kita lanjut yuk abis ini mungkin packing-packing dan kita balik nanti kita summary nya di jalan aja ya seperti biasa let's go ini masrang lagi nge-trip ketemu mas gila mas lu sama anak lu ah bisa aja sama anak lu doang berdua mas iya berdua gila ini kesulitannya dimana mas yang dibawa 2 susah gak sih mas jalan gini camping ajak anak nih perempuan lagi cantik-cantik kayaknya gak susah dah gak susah tipsnya gimana mas tipsnya ya ikutin gaya dia aja ikutin gayanya aja nih mas ya maunya lebih kemana emang udah sering ya kita lebih ngajarin anak-anak buat kenal lebih alam ya mas ya iya betul back to nature ya gokil nih emang jago nih cewek-cewek nih berdua nih mas yang ini namanya siapa mas om kenalan dong om kenalan dong Aira Kak Aira iya kalau ini nih dia siapa nih dia Raisa kita tos dulu dong oh bete ini kadang-kadang kan kayak gini-gini ya mas yang bikin kita harus ngerti anak-anak tuh maunya apaan gitu tapi lu gua akuin keren banget sih mas berani ngajak si cantik-cantik ini permaisuri ini berdua camping seri mas jeletuh pokoknya kalau puncak itu sebulan sekali lah sebulan sekali emang bener buat ngajarin mereka ke alam mas ini mau pulang nih langsung pulang mas sehat-sehat terus nanti malem masuk saya ini oh ini malem masuk jadi harus pulang pagi ya mas hati-hati di jalan ya ini adalah cityscape ketika siang-siang temen-temen sebenarnya kalau nggak ngajak kita bisa ngelihat kota Bogor disitu tuh tuh manisnya dan banyak buat yang camping keren banget ini untuk bagian sisi kanannya tuh kanannya kayak gitu temen-temen ih banyak buat ya ini kan satu dua belum tiga ada lagi di atas terus disitu tuh wah banyak buat emang sebenernya rekomen tempatnya ketika sepi-sepi kayak gini ini enak banget sebenernya tapi ketika udah rame ada style musik terlalu kencang ya terlalu kencang style musik nggak apa-apa tapi kalau terlalu kencang tuh jadi udah nggak nyaman tuh wih bagusnya pemandangannya ya so buat kalian yang kesini menurut Mas Rang ini worth it banget apalagi di weekend-weekend ketika kita cuma punya waktu di weekend kayak masnya tadi tuh wah itu bakalan nikmat banget tuh lihat temen-temen kayak gini so kalian tunggu apalagi masuk aja ngetrip nih ke puncak halimun camp masuknya juga nggak mahal kok relatif murah buat orang Jakarta kita prepare-prepare lagi yuk siap-siap ke belakang masuknya di omor lapi-lapi sekarang udah jam berapa nih 8.19 kayak gitu yuk halo temen-temen ini sekarang udah jam berapa nih jam setengah 12 saatnya kita pamit pulang ini lagi udah pada siap-siap overall buat strip kali ini kayaknya gitu dulu ya temen-temen ya disini dari mulai tiketnya disini proper maksudnya disini proper dari mulai tiketnya jaraknya suasananya fasilitasnya cuman mungkin karena di weekend karena kan kita weekend trip jadi ya kondisinya apa adanya seperti yang ada di video masrang temen-temen masrang sekarang kalau ada nanya ini masrang lagi ada dimana sih masrang lagi ada di puncak halimun camp nah jadi disana tuh gunung salak di belakang ini gunung gede pangrango kayak gitu kayaknya gitu aja ya buat moto camp kita kali ini walaupun kontennya jadinya gitu-gitu aja tapi overall cukup berwarna ya buat menginfluensi atau kalian mencari inspirasi camping dimana sih yang bisa moto camp camper van nah disini tepatnya kayak gitu oke kayaknya gitu aja dulu masrang pamit undur diri dan kayaknya ini udah kita udah gak kemana-mana lagi ya masrang gak pernah lupa doain buat kalian selalu sehat walafiat beserta keluarga dan bahagia selalu kayaknya gitu aja ya temen-temen ya jalan ke bugor pulang kalian kan juga udah udah tau so masrang undur diri cuman sampai sini aja videonya thank you banget wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you bye